Oke, selamat bertemu kembali anak-anak dalam pembelajaran kita hari ini Hari ini kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan dalam lingkaran Silahkan ditonton video ini sampai tuntas Dipahami Agar nanti penugasan Yang Bapak berikan dapat dikerjakan dengan baik Oke, ready anak-anak? Siap? Kita mulai Bagaimana menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam? Oke, perhatikan anak-anak Di sini terdapat dua buah lingkaran Masing-masing lingkaran itu berpusat di titik B dan titik Q FI adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran Inilah yang akan kita tentukan panjangnya Oke, bagaimana menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam? Pertama sekali kita Lengkapi dulu gambar ini Dengan beberapa garis bantu BF adalah jari-jari lingkaran yang berpusat di titik B QI adalah jari-jari lingkaran yang berpusat di titik Q Sementara BQ adalah jarak pusat kedua lingkaran Sekarang Kita tarik garis Ini garis ini Sejajar dengan QI dan panjangnya sama Nah, ini kita sebut dengan titik J Nah, JQ sejajar dengan FI Sehingga panjang FJ sama dengan panjang QI Sudah terdapat beberapa garis bantu Sekarang perhatikan anak-anak Inilah yang disebut jari-jari lingkaran pertama Dan ini jari-jari lingkaran kedua Tentu panjang FJ Sama juga itu dengan R2 Mereka sama Oke Perhatikan segitiga P J Q Siku-siku G-G-T-Q Jadi ini merupakan segitiga siku-siku Sehingga berlaku Teorema Pitagoras BJ kuadrat Ditambah JQ kuadrat Sama dengan BQ kuadrat Nah, dalam hal ini Kita akan menentukan panjang JQ Inilah yang disebut Panjang garis singgung persekutuan dalam Sehingga JQ kuadrat Sama dengan BQ kuadrat Dikurangi BJ kuadrat Perhatikan bahwa BJ itu Sama itu dengan R1 Ditambah R2 Oke Untuk lebih memahami Bagaimana menentukan panjang persekutuan Saya ulangi Untuk lebih memahami Panjang garis singgung persekutuan dalam Kita masuk ke Contoh soal Contoh soal yang pertama Diketahui dua buah lingkaran berbeda Jari-jari lingkaran pertama adalah 9 cm Sedangkan jari-jari lingkaran kedua adalah 6 cm Jika jarak pusat kedua lingkaran adalah 25 cm Itulah panjang garis singgung persekutuan dalam Kedua lingkaran tersebut Nah tentunya Untuk memahami Soal ini Kita gambarkan dulu Terus ini dia Jadi kedua lingkaran itu berpusat Tipi dan Q Jari-jari lingkaran pertama tentu R1 Jari-jari lingkaran 2 R2 Oke kita lanjut Anak-anak Nah perhatikan panjang PG R1 ditambah R2 R1 nya adalah 9 cm R2 6 cm Sehingga PJ sama dengan 9 ditambah 6 PJ sama dengan 15 Sekarang kita hitung Panjang Garis singgung persekutuan dalam GQ kuadrat Sama dengan PQ kuadrat Dikurangi PJ kuadrat PQ berapa? PQ itu adalah Cara kedua pusat lingkaran Yaitu 25 cm Jadi PQ itu 25 cm PJ itu 15 cm Sehingga JQ kuadrat Sama dengan 25 kuadrat Dikurangi 15 kuadrat Kita lihat 25 kuadrat itu 625 15 kuadrat 225 Sehingga JQ kuadrat Sama dengan 400 Tentu 400 ini diperoleh dari 625 Dikurangi 225 Sehingga JQ sama dengan Akar dari 400 JQ sama dengan 20 Artinya Panjang garis singgung Persekutuan dalam lingkaran Adalah 20 cm Kita lihat Contoh soal yang kedua Diketahui Dua buah lingkaran Berbeda Jari-jari lingkaran pertama Adalah 20 cm Sedangkan Jari-jari lingkaran kedua Adalah 10 cm Jika Panjang garis singgung Persekutuan dalam Kedua lingkaran Tersebut adalah 40 cm Maka Jarak pusat Kedua lingkaran Adalah Titik-titik Sentimeter Nah Itu sama dengan Contoh soal nomor 1 Kita gambarkan dulu Setelah itu Baru kita bahas Satu persatu Ingat Yang ditanya Di sini adalah Jarak Pusat Kedua Lingkaran Jadi yang ditanya Adalah Panjang PQ Oke Kita lihat Nah Jarak pusat Kedua lingkaran Adalah PQ PQ Kuadrat Nah ini saya ulangi PQ Kuadrat Sama dengan PZ Kuadrat Ditambah ZQ Kuadrat Berapakah Panjang PZ Kita lihat Nah PZ itu adalah R1 Ditambah R2 R1 Nya 20 R2 Nya 10 Jadi Panjang PZ itu adalah 30 cm Kita lanjut Nah PZ itu 30 kuadrat ZQ Nah ini ZQ ZQ Adalah Panjang Garis Inggris Persegatuan Dalam Yaitu 40 Kita lihat Selanjutnya PQ PQ Kuadrat Tentu 30 kuadrat Itu Adalah 30 x 30 Sama dengan 900 40 kuadrat Adalah 40 x 40 Sama dengan 1600 Kita lihat Hasilnya PQ Kuadrat Sama dengan 2500 Sehingga PQ Sama dengan Akar Dari 2500 PQ Sama dengan 50 Artinya Jadi Carat Pusat Kedua Lingkaran Adalah 50 cm Oke Anak-anak Ini tugas Untuk Kamu Ini dia Ada Dua Soal Tugas Ini Bapak Sangat Berharap Dikirim Lewat Classroom Tugas Ini Sudah Bapak Bagi Di Classroom Nah Caranya Nanti Cara Mengirim Silahkan Belajari Sesuai Dengan Tutorial Yang sudah Bapak Kirim Nah Silahkan Dicoba Anak-anak Melalui Classroom Ya Usahakan Jangan Lihat WA Mengirim Ya Oke Anak-anak Bapak Bapak